Terima kasih Diserahkan kepada Ketua Umum untuk memutuskannya Semua suruh bicara Keputusan final Ketua Umum? Karena itu ada PO-nya Karena seluruhnya itu Termasuk juga masalah dulu keputusan Pakil Presiden dan Presiden Tapi beginilah Ini bagi Golkar sendiri Demba-demba bagi kawan saya Sudara Novanto Menjadi suatu penjajaran bagi dia Bahwa seseorang yang mendapatkan tugas sebagai penjabat publik Apabila begitu sama levelnya dengan Presiden Pengalaman itu sebagai bagian daripada positive thinking Untuk menatakan dulu institusi yang dia berikan ke percayaan oleh rakyat Untuk membuat suatu tindakan-tindakan dan gerak langka Yang bisa memuaskan masyarakat Dan kita harapan dia berhasil Tapi kalau ada sesuatu yang selama ini diungkapkan Hukum memutuskannya Nah itu dia Pak, kalau ternyata nanti kasus PON ini Ternyata mengindikasikan ada Setia Novanto terlibat di dalamnya Dan sedang menjabat sebagai Ketua DPR Dipanggil oleh KPK dan terbukti misalnya Apa enggak malu Partai Golkar Pak? Saya kira rakyat sudah tahu bahwa Golkar itu kan dari dulu Masalah-masalah itu kan very clear Kalau ada masalah-masalah anggotanya kena begitu Lihat aja yang terjadi selama ini Kita serahkan kepada pejabat hukum Yang bersenuta dan kita mengoromode hukum Coba jangan sesuatu institusi penegak hukum Direkayasa untuk menembak seseorang Sebagai sasaran Itu yang kita harapkan Mari kita berdoa Supaya negara dan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang Yang khusnul khotimah Itu agak susah juga jarinya itu Pak Usul khotimah itu tidak berakhir di Guntur sana ya Pak Uliah ini ada satu kondisi nih Jangan-jangan memang sengaja Setia Navanto Dijadikan Ketua DPR Sebagai Ketua DPR paru waktu nih Tidak utuh nih Cuma separuh jalan Nanti memang Golkar juga sudah tahu Ini pasti akan kebuka nih kasusnya dia nih soal pon Jadi di tengah jalan bisa digantikan oleh yang lain Nah, enggak ada program itu Amat kejam lah kalau satu ada Eskenario di internal itu Mengangkat orang atau membunuh Enggak ada Kita jujur-jujur aja Kita semuanya itu umat beragama Mempunyai integritas gitu Bila Lihatkanlah dia Mendapat tanggung jawab yang begitu penting Dalam langkah gerak itu Saya akan-rakan media Penguatnya berita satu itu Mengawal beliau Dan ingatkan beliau Kalau ada sesalah Kita juga Dalam rangka kadar Golkar semuanya Mengharapkan dia sukses Ini kan salah satu tugas kita media Untuk mengawalnya Biar seimbang juga kan Mas Esor, apa yang bisa dilakukan? Paling tidak bagi Saya harus katakan bahwa Ketika parlemen diisi oleh orang yang diduga bermasalah Pastinya akan timbul banyak masalah ke depan Dan kemudian Bisa dikatakan yang lain Bahwa citra DP Pastinya akan semakin Apa Terpuruk Dan di posisi Upaya pembahasan korupsi Saya melihat kebanyak ancaman Yang muncul Datang dari parlemen Terhadap komisi pembahasan korupsi Paling tidak ada tiga upaya Yang kalau kita bisa lihat Pertama dia akan masuk di Fit and Properties Pimpinan KPK Kalau dalam kaitan dengan KPK 2014 ini dan 2015 Akan ada perhelatan akbar Soal itu Kemudian yang kedua Lewat proses legislasi Revisi undang-undang KPK Revisi undang-undang TPK KUHAP dan KUHAP itu Akan memunculkan Polemik-polemik Tadi saya senang sekali Dengan Pak Aulia Belang bahwa kerangkanya Kerangkanya hukum Tapi ketika hukum itu Dikret sedemikian rupa Justru itu Memelamakan KPK Ya paling tidak Dia akan bilang Nah secara hukum KPK memang tidak punya Keundangan untuk menuntutkan Atau bahkan Yang saya agak takutkan Ketika revisi undang-undang KPK Itu digolkan Tadi semangat Selalu para teman-teman polisi Menyatakan Semangatnya memperkuat Bukan tidak mungkin Seperti yang katakan Bungmu Johan Banyak penumpang gelap Yang ingin menjadikan KPK itu Bukan KPK Komisi Pembuatan Korupsi Tapi Komisi Pencegahan Korupsi Jadi aspek penindakannya Akan hilang Seperti itu Dan kemudian Yang terakhir Mekanisme di DPR Salah satunya adalah budgeting Kita masih ingat betul Publik masih ingat betul Bahwa Ketika KPK Berupaya ingin Membangun institusinya Lewat gedung baru KPK Itu kan juga ditolak Oleh DPR Kemudian Upaya KPK memperluas Perwakilan KPK di daerah Juga ditolak Artinya Di titik-titik ini yang saya pikir Itu harus diperhatikan betul Artinya boleh dong Diterjemahkan bahwa Kekhawatiran Anda cukup beralasan Ketika Semangatnya saja sekarang Kok tidak ada semangat Pemberantasan korupsi Begitu kan Ya artinya gini Walaupun belum terbukti Memang walaupun belum terbukti Tapi paling tidak Ketika DPR dipimpin oleh orang-orang yang diduga bermasalah Orang-orang yang tidak suka Diduga Artinya gitu Kemudian yang kedua Orang yang ingin Sorry KPK dibubarkan Jadi Publik Sulit Sulit dibuat percaya Bahwa Institusi ini Bisa berjalan beriringan Memberantas korupsi Yang terjadi tadi Berjalan beriringan Memberantas KPK Itu yang kita khawatirkan Terus kita bisa apa? Paling tidak begini Ketika proses-proses itu dilakukan Kita akan mengawal Misalnya seleksi pimpinan KPK Karena itu ada dua peran tuh Pemerintah dan juga DPR Artinya Pemerintah dalam hal ini Bisa menjaga Agar yang terpilih nanti sebagai pimpinan KPK Bukan orang-orang yang bermasalah Kemudian yang kedua Dalam proses legislasi Ketika DPR punya niat tanda kutip Dinilai tidak baik Pemerintah bisa menarik itu Jadi pemerintah tidak ingin membahas itu Kemudian Ini terjadi Pemerintahnya juga harus bersih dulu dong Betul Ini tantangan sebenarnya di pemerintah Jokowi-JK Bagaimana Dia bisa meyakinkan DPR Atau Parlemen Bahwa Upaya penelitian korupsi adalah Agenda prioritas yang harus dilakukan Baik eksekutif maupun legislatif Oke Baik Pak Uliya 15 detik Closing statement Ya kita harapkan Sudara Novanto yang membawa begitu harapan Dan banyak kritik Untuk membuktikan dia bahwa dia adalah One of the best Satu yang saya periklirkan itu Isu mengenai korupsi dengan Golkar Jangan dipisahkan Gitu loh Adalah create daripada isu ini Menjadi penting Kita ikut melahirkan KPK itu Dan tidak ada satu Perintah Maupun Urat nadi dari setiap Kadar Golkar Untuk Menimputasi Mengecilkan Tidak ada itu Karena kita bertanggung Terhadap satu Karena kita tahu betul bahwa Korupsi Terrorisme Apa namanya Narkoba Itu adalah Extraordinari Oleh karena itu Kita saja jujur Kita tempatkan itu KPK dalam konteks Sistem hukum Jadi ini Soal Soal Mashab Soal sistem Nah Soal sistem masalah itu Yang tadi pertanyaan Adinda itu Kenapa kau ada Pemikiran dalam sistem Apa namanya Pertarungan Apa Sistem itu Dalam konteks Penerapan hukum itu Gitu loh Seperti Apakah Apa nama KPK itu ada tingkat Satu tingkat dua Itu harus dipertanggungi Dalam konteks Undang-undang Kihakiman Apakah Apa namanya Penangkapan Pengadilan Atau Pembelan Apa semua Dalam satu runtuh Tertentu Itu diwakil dalam Satu Ruf Satu Struktur yang Yang ini Dalam konteks Check and balance Dari mana itu Itu yang pertanyaan Jadi dalam sistem Gitu kita bicara Bukan soal perorangan Yang penting kita kawal Sama-sama Saya bisa jamin Tidak ada Satu kader golkar Yang akan mengecilkan Secara person ya Untuk mengecilkan KPK Oke Baik Pak Uliya Terima kasih Terima kasih bersama kami Dan Pak Uliya Excellent Sis Ambassador Selamat bertugas Sukses buat Anda Jadi Duta Bangsa Indonesia Itu berita satu Terima kasih Terima kasih bapak sekalian